Intro Ya pemirsa selamat bergabung di Coffee Break bersama dengan saya Nadia Mulya Saya Harjah Subandrio kita kembali lagi akan berbincang-bincang Kali ini kita lebih membicarakan tentang keselamatan Keselamatan di mana sebenarnya? Nah keselamatan yang paling penting adalah keselamatan di jalan raya atau yang ada di darat Oke betul sekali karena jika kita membicarakan mengenai transportasi darat itu banyak hal yang bisa kita bahas Salah satunya tentunya adalah bahwa ini menunjang perekonomian nasional Agar semua orang bisa beraktifitas, bisa mengantarkan barang Semakin ini bisa berjalan dengan teratur, dengan lancar dan dengan selamat Itu pasti akan sangat baik untuk negara juga dan bagi kita-kita para pengguna jalan raya juga Mempengaruhi perekonomian sebuah negara ternyata Keselamatan bertransportasi Nah jika berbicara mengenai keselamatan Rupanya nih pemirsa di Indonesia sendiri masih cukup memprihatinkan ya Karena kondisinya saat ini Indonesia Menempatkan peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN Dalam penanganan keselamatan jalan Tentunya banyak sekali upaya yang dilakukan Tapi mungkin dengan kompleksitas daripada Indonesia itu sendiri Begitu banyaknya orang yang harus diatur Tentunya ini merupakan tantangan yang cukup berat Dan kita akan membahas tentang bagaimana sih penanganan-penanganannya Nah kita sudah kedatangan narasumber kita Pak Edi Nah ini Pak Edi Ini Pak Edi ini gelarnya sih cukup luar biasa Mungkin Anda bisa melihat di layar Tetapi pastinya beliau adalah Direktur Pembinaan Keselamatan Dijen Hubungan Darat dari Kemen Hub Tentunya telah ada di sini Pak Edi apa kabar? Baik-baik Mak Ketika kita berbicara mengenai keselamatan di jalan Tentunya di daratan itu ya Pak Kondisi di Indonesia saat ini bagaimana nih? Dan apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan lagi? Iya kondisi di Indonesia sih memang cukup tinggi ya Angka kesalahan kita dari 2014 itu sekitar Angkanya saja kurang lebih ya 29.000 lebih ya Tapi ada penurunan di 2015 Sekitar menurun 2.000 lebih Dan ini sekira-kira 11% penurunannya Tetapi di secara keseluruhan Tentunya masih sangat memprihatinkan Karena rata-rata 3 orang meninggal Setiap harinya Setiap harinya Ya rata-rata di Indonesia ini Nah ini yang perlu kita Sikapi ya Dari semua stakeholder yang ada Nah tentunya kita mengacu kepada Impress nomor 4 dan 2013 Yaitu tentang dekade keselamatan di jalan Itu beberapa koridor yang Masing-masing stakeholder Seperti Manajemen berkeselamatan Ini dari Bapak Nas ya Kemudian penanganan pasca Kecelakaan dari Kementerian Kesehatan Kemudian juga perilaku Yang berkeselamatan Ini dari teman-teman kepolisian Dan untuk Perhubungan ada di Kendaraan yang berkeselamatan Di sini kita berperan Bagaimana kendaraan tersebut Laik jalan ya Yang dioperasikan di jalan Sehingga tidak membayakan diri sendiri Maupun Orang lain Pengguna jalan yang lain Di situ Peran kita yang Cukup kompleks ya Ternyata ya Banyak sekali faktor Untuk bisa memastikan Selamat di jalan Tidak hanya dari perilaku saja ya Pak Tapi itu tadi dikatakan Layaknya Tidaknya kendaraan Kondisi jalan Dan sebagainya Nah tapi kalau melihat Di Indonesia sendiri nih Pak Edy Apa sih penyebabnya Sampai Keselamatan di jalan ini Kadang-kadang Menjadi dilema Buat para penggunanya Ya Ini Mestinya perilaku ya Yang paling utama Karena Pak Kita lihat dari Usia ya Itu kebanyakan Masih remaja Yang mengalami Kelakatan patal Kita lihat juga Banyak anak sekolah Yang pakai Berkendara Motor Kan jelas tidak punya SIM Kalau di SMP Kan itu pasti SMA Antara punya dan tidak Nah ini Yang perlu kita Sikapi Untuk seluruh Stakeholder yang Membidangi ya Tentunya Kita sendiri Melakukan pembinaan Kepada masyarakat Kepada instansi Secara rutin Tentunya Dari Melalui dinas-dinas Kabupaten kota Di seluruh Indonesia Dan kita sendiri Dari Kementerian Perbuan Juga Melakukan asistensi Maupun Terjun langsung Untuk melakukan pembinaan Dimulai dari Anak sekolah Sampai ke masyarakat Transportasi Tapi lebih baik Untuk sosialisasi Penggunaan Keselamatan Jalan raya Ini memang Dari usia dini Sebaiknya Saya rasa demikian Dari usia kecil Kita juga kan Membangun Membangun Tempat Bermain Anak-anak ya Taman edukasi Untuk anak-anak Mulai teka Taman lalu lintas Taman lalu lintas Itu kita bangun Kita berikan bantuan Dari pemerintah pusat Taman edukasi Kemudian juga Pelajar pelopo Kemudian juga Kita berikan Tentang Manajemen-manajemen Keselamatan Untuk pembelajaran Kepada Seluruh Instansi Kabupaten Kota Dinas Perhubungan Yang ada Tapi memang Kalau lihat di Khususnya di Jakarta Kayaknya di seluruh kota Juga menjadi perhatian Pada saat Orang-orang yang berkendara Atau menggunakan Kendaraan Seperti motor Atau mobil Ini kalau ketemu Perempatan itu Suka sombong Tidak mau nge-rem Pak Ini kayaknya lancar Perempatan lancar Mereka mau hemat Hemat kampas remnya Seperti ini kan Harus ada pembelajaran ya Pak Sebenarnya Perilaku tadi kan Perilaku itu Memang penting sekali Di samping Kendaraan yang berkelamatan Perilaku ini juga Nomor satu Kita tidak Tinggal diam ya Kita kepolisian Dan seluruh Dari PU Juga tentang jalannya Juga seluruh Kita bersama-sama Untuk melakukan Bagaimana menekan Angka kecelakaannya Yang signifikan Tapi memang Kalau kita lihat Dari angkanya sendiri Sudah ada penurunan ya Pak Artinya memang Sudah banyak hal yang dilakukan Yang sudah mulai Taking action Dan memberikan hasil Yang diharapkan Seperti kemarin kan Sebetulnya tugas rutin Dari petugas-tugas Yang ada di daerah Untuk pemeriksaan Kendaraan Kelaikan jalan Di kendaraan Di terminal Tetapi Mungkin karena selama ini Agak terlena Pada petugas Mungkin juga agak Begitu Ramainya Kebutuhan angkutan Sehingga lupa Tapi kemarin Perintah dan instruksi Di Menteri Perhubungan Kita harus lakukan Ram cek ya Lakukan pemeriksaan Secara teliti Baik itu Menyangkut Kendaraannya Pendaraannya Pengemudinya Itu kita periksa Semua Dan alhamdulillah Dari segi Angkutan umum Saya rasa Penurunannya Drastis Luar biasa Biasanya momentumnya Juga pada saat Mau menjelang lebaran Baru mulai Yang kita dengar Kemarin Bus-bus yang kecelakaan Sangat kita sayangkan Karena ternyata Setelah kita periksa Seperti yang di Bandung Di Jawa Barat Itu ya Itu ternyata Bus tersebut Tidak laik jalan Dan kendaraannya Juga gak jelas Identitasnya juga Dipalsukan Ini kami sudah Turunkan anggota Memang tidak Punya surat-surat yang lengkap Dan ujinya Tidak pernah dilakukan Sejak pertama Tidak pernah ikut uji Tapi akhirnya Dia maksa untuk Maksa untuk jalan Ini kan di luar Kendali kita Karena dia keluar dari Tempatnya Kalau di terminal Sudah kita tekan Dari Kemarin Sekitar 12 ribu Kendaraan Yang kita remsek Selama Masa angkutan lebaran Selama kurang lebih Dua minggu Turut-turut Kita lakukan Sebagian mungkin Juga telah terperiksa Tetapi mungkin Tidak tercatat di kami Karena Pelaporannya Masih terlambat Setelah dua minggu Baru kita terima Tetapi Kita tekankan Seluruh Indonesia Yang telah dilakukan Dan alhamdulillah Hasilnya juga Terbukti efektif Terbukti efektif Oke Jadi tadi dikatakan bahwa Hal-hal atau anomali Yang terjadi itu Itu memang ada beberapa faktor Yang memang di luar Kendali Tapi itu juga merupakan Bagian daripada perilaku Kita juga sebagai pengguna Daripada angkutan umum ini Kita juga harus jeli ya Harus kritis Untuk memeriksa Kelayakan daripada Angkutan yang hendak kita gunakan Supirnya sendiri Kondisinya seperti apa Dan perilaku Akan kita bahas Di segmen selanjut Tadi pemirsa ini Penting banget Bisa memberikan tips Kepada Anda Tentang bagaimana caranya sih Kitanya udah tertip Untuk memastikan Di sekeliling kita Juga ikut tertip Nah yang paling penting adalah Menjaga keselamatan kita Dimanapun kita berada Ya karena keselamatan jalan itu Untuk semua Nah kita akan kembali Saat lagi tentunya di Coffee Bank Ya pemirsa Keselamatan Keamanan kita berada di jalan Itu adalah yang paling Harus diutamakan Dan ini berlaku untuk Semua juga Makanya semuanya juga Harus bisa mengadopsi Perilaku Yang mencerminkan Budaya Teratur Tertip Dan juga mengutamakan Keselamatan di jalan raya Nah perilaku ini nih Pak Yang agak-agak susah Jika kita mengatakan Dari Kementerian Perhubungan Telah melakukan berbagai upaya Itu kan memang sudah dilakukan Tapi untuk mengatur perilaku Berjuta-juta orang di jalan raya Itu kan pastinya Sulit Sangat kompleks Nah mungkin kita bisa mulai Terlebih dahulu Dengan perilaku apa sih Yang selama ini dipantau Yang paling banyak Mengakibatkan kecelakaan di jalan raya Ya terutama Perilaku dalam mengendara ya Tiba-tiba Menyalip dengan Seenaknya sendiri Kan mengambil Lajur orang lain Sehingga terjadi kemacetan Akhirnya tertumpuk dari belakang Akhirnya ngunci Nah ini yang fatal juga kan Tetapi Kita upayakan untuk semua ini Kita berikan satu Pembelajaran ya Bagi masyarakat Sejak dini Termasuk di TK Di sekolah-sekolah SMP SMA Dan kita berikan reward-reward ya Antara lain Pelopor Pelajar pelopor Dan juga Pada pengumudi juga Ini di Jogja kami sedang melakukan Sosialisasi juga Kepada seluruh pengumudi Di jajaran di wilayah Jogja Dan ini setiap tahun Setiap tahun kita ada Kita ada Nah ini pun Dari pengumudi Juga kita berikan Sehingga Kita harapkan Dari seluruh Pengguna Angkutan ini Baik itu Pengemudi Pengguna jasanya Juga mengerti Tentang Keselamatan Keselamatan ini kan Tanggung jawab Pemerintah Termasuk juga kan Masyarakat Masyarakatnya Sendiri kan Jangan sampai nanti Wah ini Pemerintah yang disalahkan Terus juga Banyak hal yang Perlu kita perhatikan Nah Untuk itu Tentunya Kita juga Lakukan secara maksimal ya Yang tadi kita lanjutkan Masalah Perang cek Pengemudinya juga Kita periksa Kondisi fisiknya Bagaimana Kesehatannya Bagaimana Atensi Bagaimana Apabila itu tidak mungkin Untuk melakukan perjalanan Ya harus kita tunda Tunda Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Termasuk kan Ngecek fisik kendaraan Secara gampang ya Kendaraan itu dicek Wavernya jalan enggak Kalau mobil Olinya cukup enggak Remnya Baik enggak Lampunya Lampunya Nyala semua Atau redup Ini yang penting sekali Itu hal-hal yang ringan Sebetulnya Yang harus dilakukan Setiap saat Nah kalau tidak Bagaimana Dia mau Berjalan Melakukan perjalanan Jarak jauh Kalau lampunya saja Tidak mampu Untuk menerbakan penerangan Untuk dia sendiri ya Dengan kecepatan tertentu Tentunya Sangat membahayakan Nah disitulah Pemerintah Mempunyai kewajiban Untuk melakukan pemeriksaan Sesuai dengan Standar operasional Prosedur SPM itu yang kita Buat patokan Kalau SPM Harus begini Ya tentunya Menyangkut kenyamanan Kenyamanan Keselamatan Bagi penggunanya Jadi memang Standarnya sudah ada Upaya dari Kementerian Dengan berbagai Organisasi terkait Sudah ada Jadi sekarang juga Masyarakat Penggunanya juga Diharapkan Ikut Mendukung ya Ikut berperan serta Berparsipasi Atas Upaya Keselamatan Ini adalah kelaikan jalan Yang pertama Kita lakukan penindakan juga Jadi Dia tidak laik jalan Kita tindak langsung Kita lakukan sanksi Tilang Dendanya nanti di pengadilan Kemudian juga Kita Tunda perjalanannya Kita tidak izinkan untuk Melakukan perjalanan Harus kembali ke Poolnya Jadi memang harus tegas ya Harus begitu Dalam Itu tidak bisa ditawar-tawar Kalau Ramchick kemarin Tidak bisa ditawar Tidak bisa ditawar Begitu Speedometernya tidak ada Atau tidak berfungsi Ya sudah Balik kanan Tidak boleh Turun Tidak boleh Berangkat Jangan dikecilkan ya Karena ini memang Pada akhirnya adalah Nyawa juga Pak Menteri kan sudah bilang Lebih baik tidak berangkat Daripada tidak pernah sampai Setuju Nah itu Nah kalau dia melakukan Pemeriksaan Semua kendaraan Layak Semua sudah bisa Cek penumpangnya ada Apa enggak Kalau enggak ada Jangan jalan juga Berarti belum ngumpul Saking semuanya diperiksa Penumpangnya ketinggalan ya Ketinggalan Pemeriksaan kita akan Kembali lagi Masih berbijang-bijang Sama Pak Edy Di Coffee Break Ya Pak Menteri Keselamatan di jalan Memang sangat penting Bagi pengguna jalan Ada yang penggunaan mobil Motor Transportasi umum yang lain Tapi yang paling kita harus Pentingkan adalah Pengguna jalan yang lain Yaitu pejalan kaki Pedestrian Nah ini merupakan Suatu hal yang Masih cukup timpang ya Pak Di Indonesia Dengan di negara lainnya Karena Saya termasuk orang yang Sangat suka menikmati Berjalan kaki Apalagi banyak sekali Upaya ini lebih sehat Secara ekonomis Juga lebih baik Jajah karbonnya Lebih rendah Tapi Dari segi Fasilitasnya Juga keselamatannya Yang harusnya ditujukan Untuk pedestrian Perjalan kaki Digunakan untuk Mangkal ojek Digunakan untuk motor Untuk pedagang kaki lima Ini bagaimana kondisi Dan upaya apa nih Pak Yang dilakukan Yang pertama Memang diakui Di Indonesia memang Perasarana Untuk pejalan kaki ini Masih kurang Kurang ya Hanya di kota-kota tertentu Yang mampu membangun Pedestrian Ataupun trotoar Yang layak Untuk pejalan kaki Di lain Daerah Mungkin Sangat timpang ya Ada Trotoar Tetapi digunakan tadi Seperti apa Nanti bilang kan Jualan Jualan PKL Ini tentunya Perlu ketegasan Aparatnya Baik itu dari Teman-teman Yang bertugas Menghalau PKL Harus tegas Pemerintah daerahnya Juga harus Pemerintah daerah Harus Perduli tentang ini Ini yang Sangat sulit Ada di daerah itu Yang peduli Tentang pedestrian Satu contoh Di Surabaya ya Pedestriannya sudah cukup bagus ya Diperlebar Dan juga Ada fasilitas Penyandang cacat ya Yang ada Repnya Peri kuning Itu Ada tapaknya gitu ya Jadi Bisa di Ikuti oleh Penyandang cacat Kemudian juga Tempat-tempat Yang dulu Naik turunnya itu Sangat Curang Ini sekarang kan Sudah Lebih bagus Dan lebih lebar lagi Diberikan Taman-taman Yang bisa Buat Peneduh juga Nah ini Sangat bagus sekali Sehingga Pejalan kaki kan juga Nyaman Nah ini kalau Sangat membahayakan Dari sisi keselamatan Apabila di tempat Ratuar itu Dibuat parkir Dibuat Dibuat oleh Pedagang kelima Orangnya jalan di tanah Nanti kan Di jalan raya Di jalan raya Nah kalau itu Bahaya lagi Posisinya Jalan itu ramai Kan bisa Jutru kena serempet Mobil yang lewat Atau mengganggu Kendaraan lagi Yang lain yang lewat juga Betul Nah ini kan Sangat disayangkan Apabila sudah Dimiliki Perasaran Fasilitas Pejalan kakinya Tetapi Penggunaannya Fungsinya yang salah Tidak maksimal Digunakan pedagang Digunakan macam-macam Parkir Digunakan Tempat Apa ya Cukup kreatif lah ya Orang kita Bisa dijadikan Apapun juga Dijadikan apa Dijadikan salah Kotong ramu juga Akhirnya Pejalan kaki Haknya Mereka terabaikan Dia turun ke jalan raya Jalan raya yang sangat Membahayakan Terjadi Satu Insiden Misibah Yang Yang paling penting Diingatkan juga Sesudah Pejalan kaki Mendapatkan haknya Pejalan kaki Juga harus Tahu Kewajibannya Tidak boleh nyebrang sembarangan Nah Menggunakan jebatan penyebrangan Penyebrangan Disediakan Pada kecepatan Ruas jalan Yang kecepatan cukup tinggi Kita biasanya Ada tahapan Di samping kita Kalau masih kecepatan Biasa Untuk ruas jalan tersebut Kita berikan Seberan keros Seberan keros Karena kecepatannya Makin tinggi Mungkin kita berikan PCTL Kita tombol Ada trafiknya Kalau memang itu Sudah sangat Membahayakan Bagi Jiwa penyebrang Jalannya Maka harus dibangun Jembatan penyebrangan Jembatan penyebrangan Orang Atau yang underground Atau yang masuk ke bawah itu Ini harus Karena tidak mungkin Dan kalau itu terjadi Cepatan tinggi Tidak sesuai dengan Fasilitas yang ada Maka kan terjadi Kemacetan juga Orang menyebrang Saya enaknya sendiri Satu dua Keci kentran jadinya Tapi kalau dengan tombol Setelah berkelompok Tapi memang Kalau di Saya merasakan sendiri Beberapa kali jalan Itu kalau di Indonesia itu Kita sudah kaki Di zebra cross aja Mobil tidak akan berhenti Padahal kan harusnya Aturannya itu Ketika ada yang menyebrang Di situ Mobil harus berhenti Dan mengambil Posisi siap-siap Untuk memberikan Kesempatan kepada Penyelang jalan Oke jadi memang PRnya masih cukup banyak Tapi PRnya ini juga Sangat berkaitan Dengan ya itu Dengan awareness Kita sebagai pengguna jalan Apapun itu Dan dari berbagai pihak Dari kementerian berhubungan Berbagai instasi lain Mereka telah melakukan Berbagai upaya Dan terbukti Sudah ada manfaatnya Sudah turun 11% Dari tahun 2014 Ke 2015 Diharapkan Kedepannya lagi Kita bisa mencapai Juga zero accident Di apa Berapa tahun ke depan Targetnya kan seperti itu Karena target itu Harus kita Canangkan kan Sehingga kita Semuanya akan mencapai Ke zero accident Oke terima kasih banyak Pak Edi Atas kadirannya di sini Semoga juga bisa menggugah Para pengguna jalan di sana Untuk menyadari Hak dan kewajibannya Masing-masing juga Demi keselamatan jalan Karena keselamatan jalan itu Untuk semua Betul Sekali lagi Hati-hati di jalan Pada saat kita berkendara Buat pemirsa Apalagi untuk Anda yang naik motor Maik mobil Dan perjalanan kaki Sekali lagi kita hormati Perjalanan kaki yang ada di sekitar kita Oke dan terima kasih telah menyaksikan Coffee Break Jangan lupa untuk terus menyaksikan Coffee Break Sekarang kita Pamit dulu Dari hadapan Anda ya Ketemu lagi besok ya Sampai jumpa Bye Terima kasih.